Sebajak 6 atlet lumba-lumba swimming club Tanjung Pinang mewakili kota Tanjung Pinang dalam ajang kejuaraan Renang Jakarta Open di Stadion Akuatik Lora Bung Karno, Jakarta. Setelah sempat mengalami penundaan kegiatan pada Juli 2021 lalu, akhirnya kejuaraan Renang bergensi Tanah Air Jakarta Open 2021 digelar. Sesuai agenda event yang berlangsung mulai 1-3 September 2021 itu, turut diikuti atlet remaja dari lumba-lumba swimming club Tanjung Pinang. Dalam event itu, L2SC ini mengirimkan 6 atlet terbaiknya, diantaranya Alexa, Dava, Lekisa, Fatur Rahman, Aisa, dan Edin Zeko. Keenamnya masih berusia pelajar dengan kelompok umur atau 2 tahun hingga 4 tahun. Selama mengikuti event mereka dipandu 2 pelatih, Agus Haryanto dan Imran serta sejumlah ofisial. Bambang selaku manajer L2SC Tanjung Pinang, diselaslah kegiatannya menjelaskan, event ini dalam rangka menguji mental dan kemampuan para atlet L2SC agar lebih siap mengikuti berbagai event-event Renang resmi ke depannya. Alhamdulillah, lumba-lumba mengikuti kejuaraan Jakarta Open yang diadakan se-Indonesia. Jakarta Open ini rutin setiap tahunnya. Jadi mereka menggunakan sistem sudah event tahunan dan sudah masuk di kalender PRSI. Hal senadal juga disampaikan Awang berima selaku pengurus. Yang menaruh harapan besar kepada atlet L2SC. Dia meyakini bahwa anak-anak remaja berbakan ini mampu bersaing dengan atlet renang remaja lainnya di ajang Renang Jakarta Open tersebut. Tak lupa Awang juga mengingatkan selama mengikuti perlombaan para atlet tetap disiplin pelatih dan mematuhi segala aturan yang ada. Dari pemerintah, pentingnya kita men-support. Tidak ada kita, khususnya atlet renang remaja nombor-nombor klub. Sesuai kemarahan, Bungu Dewa Menteri juga pernah melepaskan, Bungu Dewa Menteri juga pernah melepaskan, Bungu Dewa Menteri juga pernah di kolam. Juga menyampaikan semangat, motivasi untuk adik-adik. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan D.K. Hermadia Sandi menyampaikan, terima kasih atas ketekunan pengurus klub dan pelatih dalam membina dan melatih para atlet renangnya selama ini. Saya berterima kasih kepada lomba-lomba, khususnya. Karena di tengah pandemi ini yang kita tahu bahwa anggaran semua kena refokusi, kita tidak bisa membantu apa-apa sampai saat ini. Mungkin abang tahu sendirilah bagaimana kan, jadi mereka suaranya sendiri, insya Allah itu tetap ditarjai. D.K. berjanji siap merogoh koceknya untuk memberikan bonus kepada para atlet remaja berbakat itu. apabila berhasil meraih prestasi dan naik podium. Hal itu sebagai apresiasi terhadap atlet yang mengharumkan nama Kepri meskipun secara mandiri. Oktarian melaporkan dari Tanjom Pinang Terima kasih. Terima kasih.